Hai semua, Assalamualaikum Harga cabai dengan bahan lainnya sedang meroket tinggi Nggak usah takut kita masih bisa Jumat berkah dengan modal ekonomis Bahan-bahannya simple, cara masaknya mudah dan aku yakin yang dibagi pasti seneng Kalau mau tahu gimana cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, bisa kita siapkan 1 kg sayap ayam Kemudian bisa kita tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Untuk sayapnya, ini aku belah menjadi 2 bagian ya bun Dan pada bagian ujungnya, itu aku nggak pakai Kemudian tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan 3 sendok makan tepung maizena 50 ml air, kemudian bisa kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata Untuk akhirnya, disini aku pakai air dingin supaya ayamnya tetap fresh Nah, kalau ayam dengan bumbunya sudah mulai tercampur merata Ayamnya bisa kita marinasi di dalam kulkas minimal 25 menitan Panaskan minyak goreng, kemudian masukkan ayam yang sudah kita marinasi Kemudian ayamnya bisa kita masak dengan menggunakan api kecil sampai ayamnya matang dan berwarna kecoklatan seperti ini Kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini, ayamnya bisa kita angkat dan ditiriskan minyaknya Lakukan hal yang sama dengan sisa ayamnya ya Untuk bumbu ayamnya, masukkan 6 siung bawang merah 5 siung bawang putih 7 buah cabai merah keriting Tambahkan air secukupnya Kemudian semua bahannya ini bisa kita haluskan dengan menggunakan blender Kira-kira hasilnya seperti ini ya bun Bumbunya siap kita tumis Panaskan sedikit minyak goreng Ini masih aku pakai minyak yang sama Kemudian masukkan bumbu yang sudah kita haluskan Kemudian bisa kita tumis sampai bumbunya matang dan tanak Kalau minyaknya sudah mulai terangkat ke atas Ini tandanya bumbunya sudah matang ya bun Kemudian bisa kita masukkan 3 sendok makan saus tomat Aku pakai merek Del Monte 3 sendok makan saus sambal Ini juga sama, aku pakai merek Del Monte Kemudian masukkan 200 ml air Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh gula pasir Masukkan ayam yang sudah selesai kita goreng Kemudian ayamnya bisa kita masak Dan menggunakan api sedang cenderung kecil Sampai ayamnya empuk dan kuahnya mengental Nah kalau kuahnya sudah mengental seperti ini Bisa kita masukkan 3 batang daun bawang Ini daun bawangnya sudah aku potong-potong Lalu ini bisa kita masak sebentar lagi Sampai daun bawangnya sedikit agak layu Ini memasaknya jangan kelamaan ya bun Karena nanti kuahnya habis Nah kalau sudah seperti ini Ayamnya bisa kita dinginkan terlebih dahulu Sebelum kita kemas Selanjutnya siapkan setengah papan tempe Kemudian slice menjadi beberapa bagian sama rata Kemudian tempenya ini aku potong-potong lagi Menjadi kotak-kotak kecil Selanjutnya bisa kita siapkan 130 gram buncis Kemudian bisa kita potong menyerong Untuk bentuk dan ukurannya bisa kita sesuaikan Dengan selera masing-masing Nah kalau sudah Untuk bumbunya siapkan 3 siung bawang merah Dan 2 siung bawang putih Kedua bawangnya ini bisa kita iris tipis Kalau yang gak mau ribet Kita bisa menggunakan chopper ya bun 10 buah cabai rawit Lalu bisa kita iris tipis Ini opsional aja Nah ini bumbunya cukup 3 bahan aja ya Kalau sudah bumbunya siap kita masak Panaskan minyak goreng Kemudian masukkan tempe yang sudah kita potong-potong Lalu bisa kita masak Sampai tempenya berwarna kecoklatan seperti ini Tempenya bisa kita angkat Dan ditiriskan minyaknya Selanjutnya panaskan minyak goreng Masukkan bawang merah dan bawang putih Yang sudah diiris tipis Kemudian bisa kita tumis Sampai bawang putihnya tersium harum Kalau bawangnya sudah mulai tersium harum Bisa kita masukkan cabai rawit Ini aku tumis sebentar ya Agar gak berbau langu Nah kalau sudah bisa kita masukkan potongan buncis Tempe yang sudah digoreng juga ikut kita masukkan Tambahkan 100 ml air 1 sendok makan saus tiram Untuk mereknya bebas aja Tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk 1,5 sendok teh gula pasir Kemudian bisa kita masak Sampai buncisnya empuk Dan semua bahannya matang Barusan sudah aku cek Ini buncisnya sudah cukup empuk Selanjutnya bisa kita tambahkan 1 sendok teh tepung maizena Ini sudah aku larutkan dengan sedikit air ya Kemudian bisa kita aduk cepat Sampai kuahnya mengental Seperti ini sudah cukup Tumis buncis saus tiramnya Siap kita kemas Untuk mengemasnya Aku pakai tinwall ukuran 500 ml Kemudian masukkan nasi Untuk cetakan nasinya Aku pakai ukuran 200 ml Kemudian tambahkan 1 lembar daun selada Tambahkan 2 potong ayam Ini 1 kg Isinya 12 buah sayap ayam ya Dipotong menjadi 2 bagian Jadi 24 potong Masukkan tumis buncis Dalam satu resep ini Kita pakai setengah porsi aja Atau setengah dari resepnya Karena ini kebanyakan Tambahkan irisan telur secukupnya Disini juga aku menambahkan 2 potong timun Ini opsional aja Untuk mempercantik Aku juga menambahkan irisan cabai Nah ini sudah selesai Untuk perkiraan modal dan estimasi harga jual Sudah aku tulis lengkap di bagian kolom deskripsi Tinggal dicek aja Nah ini nasi ayam asam manisnya Mau aku coba Untuk ayam asam manisnya Ini rasa asam, asin, gurihnya pas banget Gak terlalu berlebihan Ini kita padukan Dengan tumis buncis saus tiram Rasanya jadi makin enak Pokoknya wajib banget dicoba Satu resep ini Hasilnya 12 porsi Atau 12 box ya bun Semoga video ini bermanfaat Dan dapat menginspirasi bunda-bunda di rumah Sampai jumpa di next video Terima kasih Selamat menikmati